Halo soldiers, balik lagi sama gue Anstey, Game Mobile Legends Jadi kalau kalian lihat disini, gue ada 3 beberapa hero yang belum gue beli ya Mana ya, sebentar gue mau lihat di shop Ini dia, jadi ada 3 hero kebetulan yang belum gue beli Dan kali ini mumpung lagi ada update baru Sebentar lagi ada update hero baru Tapi gue nungguin hari ini dan belum ke-release Malah ke-releasenya si Lapu-Lapu ini Jadi si Lapu-Lapu ini, ini ada update skin baru Yaitu skin Imperial Champion Kalau gak salah, ini dia namanya Imperial Champion Jadi kayak model-model Spartan-Spartan gitu guys Nah kali ini gue akan nyobain Lapu-Lapu Basically gue belum pernah pake Lapu-Lapu Eh pernah sih waktu itu pake trial cardnya Cuman gue kenapa gak beli Lapu-Lapu waktu itu Jadi kalau kalian lihat disini 3 hero nih Ini adalah 3 hero yang paling gue tidak mau pake Karena menurut gue agak sedikit ribet Ya gak ribet sih, cuman kayak mungkin gak cocok dengan pelestal gue aja ya guys Nah si Lapu-Lapu ini salah satu fighter yang menurut gue role-nya utility Dia role-nya bisa banyak banget Bisa dibuat build-nya dari defensive Sampai yang offensive banget tuh bisa Sebelum gue mulai, gue sekali lagi thank you buat Unipend yang udah selalu support gue Untuk bisa bikin video-video update seperti ini I am enjoying myself Nah kali ini gue akan beli Imperial Champion-nya langsung aja guys Langsung aja beli Ini gue langsung beli Sekarang lagi diskon ya, lagi diskon 30% Jadi kita langsung beli aja Mumpung gue belum Dapet Belum pernah dapet hero Lapu-Lapunya ya Fight along with my blade Dan ada nih dia skin barunya guys Wuuu Gokil ya Wah gila Tampaknya Agak sedikit Bulkih gitu ya Atau kepala yang kecil Atau feeling gue doang ya Nah Akhirnya gue udah mitik kan Jadi gue gak bakal main rank disini Karena gue belum pernah pake Lapu-Lapu sama sekali Jadi ini adalah match pertama gue Make Lapu-Lapu Ya mungkin 1-2 kali doang ya Dah kita langsung ke gamenya aja guys Kita cari Moga-moga kita bisa pake Lapu-Lapu ya Oke Ini dia akhirnya Untung kita dapet ya Biasanya rebutan guys Kalau udah kini Gue gak tau kalau si hero Zack nanti kayak gimana Oke kita langsung bikin aja Si Lapu-Lapu gue akan pake emblem physical assassin gue Disini Gue akan mencoba Make Retribution Retribution atau Flicker ya Setau gue Flicker itu juga bagus buat si Lapu-Lapu ya Kalau Misalkan kalian mainnya Agak sedikit lebih defensive Tapi Sekarang kita Outis-outis sedikit aja ya guys Kita Kita ngefarm Kita save farm Gue mau liat dia damage junglingnya kayak gimana Maka gue pake Retribution Nah ini adalah build gue Namanya Yoloman Ini build gue Jadi buildnya ini Difokuskan buat cooldown ya Jadi Menurut gue Lapu-Lapu ini ada 3 item core Bloodlust X Sepatu cooldown Sama satu lagi Apa tadi namanya Hunter Strike Wih Gila Oke guys kita udah dalam game Sekarang kita Tim kita Tidak ada tank Lagi-lagi Tim kita akan kesulitan ya Dan tim mereka tuh ada 2 tank Ada Ada Kagura Ada support bahkan guys Tim kita udah Tim Tim egois ya guys Oke Gak apa-apa Kita tim egois Fighternya ada Roger sama gue Ada 2 assassin juga Ada 1 marksman Kelar gak sih Apun dah Oke Lapu-Lapu pertama Kalo misalkan Gue beli item jungle dulu Gimana Lapu-Lapu ini Adalah salah satu fighter yang punya 2 skill guys 2 fase ya Jadi dia ada fase yang pake Twin Blades ini Sama ada satu lagi Pake Apa Huge Blade nya itu Jadi total ada 6 skill nya dia Ribet ya Nah kita harus main keep away dulu Jadi kita harus pake skill 1 Skill 1 nya ini Ya kalian pasti tau Ini ngelempar bumerang gitu Kita ngumpet dulu Kita coba liat Nah Yang ngebuat Lapu-Lapu bisa engage Itu adalah Karena Seh Wih 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 Bisa buat Buat engage Dan buat defensive juga Dan enak ya dia Gak pake mana guys Nah sekarang Gue tinggal pake retribution Gue Karena dia gak pake mana Gue akan pake Pilagrax Oh Ini Ini buat ngecharge guys Jadi kita Kita bisa Spam skill kita Kita bisa spam Spam skill kita Karena gak pake mana Nah nanti kalo stack nya udah penuh guys Ini akan ngasilin Barrier Seperti ini Ser Wait Jadi bisa keep away juga guys Enak banget pake dia Tuh ada barriernya Liat tuh ada barriernya guys Kuat banget ini Oke Seh Waduh Ada Raffaella Sakit sekali boy Hah Seh Yeah Waduh Ya 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 Salah gue guys Ya gue malah Oh nice banget Gue malah nge-retrie Aneh ya retrie nya Kenapa retrie itu Udah Raffaella nya Nih lempar Tuh sakit banget guys Tampaknya kita harus balik Atau kita nge-jungle sedikit dulu ya guys Disini Lapo-lapo ini Slowly ya guys Di early sama mid nya ini Enak banget ya Nge-paced nya Karena ya Dia Dia bisa ada range Enaknya ada range Dan enaknya Dia tuh Nggak butuh mana guys Nah jadi gue Maaf ya Yusin-sin Gue Gue buat gue ya Gue butuh mana Eh butuh HP Kita coba ulti ya guys Ini pake Heavy Blade nya Wow Jadi dalam Heavy Blade Skillnya berubah langsung semuanya Skillnya ada 3 guys 15 detik doang Kuat gak lu Nelo Wih Sisi 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 HP Gua Oke Kita ngutin aja dulu guys Gak bahaya kita sambil Sampai black Axe kita tuh Jadi Kalau gak HP kita susah Nggak nambah-nambah Ah Oke Jadi nih Ini Yusin-sin Kerjanya ngapain deh Push lah Push 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 Nah Wih Hancur gak langsung Set 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 Kabur 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 Kuc kenceng Weh Gak kena Wih Perang nih Perang nih Oh nice banget Funny Oke ada Kagura disini Seh Wih Wih Uber dateng ke atas Oke disini ada Kagura Seh Kagura Yah Kemana tuh Kagura Ya lu Menghilang Kaguranya Jadi disini gue yang mengenggece Julian guys Karena gue doang yang bisa Punya ngedash begitu loh Seperti ini Seh Gak kerasa ya Wah elah Rafaelnya dateng Hajar Hmm Mama Gak tuh Kenapa bukan gue yang ngebunuh Kenapa bukan gue yang ngebunuh Itu ya Gue gak assist doang Ya elah Tapi Untuk Untuk pertama kali gue main Lapu-lapu Ini termasuk seru ya Hero seru ini Hehehe Kemana tuh Hehehe Wih gila dilewatin gue Wih Nah ini seru nih Hmm Nih loh Hmm Hmm Memem Hmm Mau lagi Rata gak sih Wipe out itu pasti Ini lapu-lapu Warnya seru banget guys Belumnya enak banget ayolah ayolah kabur dulu gak bisa loh Roger, mau gak Roger oke, dia disano guys saya attack the war aduh, bravery gue sisa segini wih, shutdown, gak bisa tuh shutdown gak bisa wih hajar boy, belar nah, loh aduh, gak kena lagi wih, gila Kagura gak bisa ngapa-ngapain boy kena loh, sakit kan loh sakitnya lo sakitnya lo sakitnya lo siapa namanya uber dia ngumpet kesini gak sih dia nyariin karena kita main cooldown guys jadi itu enak banget buat apa namanya buat engage sama kaburnya ya set set, kita hajar kena semuanya jelar belegar gak loh gak loh gak loh loh, mau kemana loh mau kemana mau kemana loh ya kok dia yang ngebunuh sih orang orang yang hajar gini 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 kabur dulu boy kabur dulu kabur dulu kabur dulu mau kemana lo gue isi darah lagi nih seee gini enak banget guys isi darahnya isi darahnya enak banget nih cuncin ada disini sabre sabre aduh itu sabrenya kasian banget sih guys kita bisa end tampaknya kita bisa end 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 woi balmonnya dibawah balmonnya dibawah hmm seh kita engage didar hmm 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 skill jir hmm gue pisauin lo waduh tidak berhasil wih susah sekali badak sekali ini berdua seh mau kemana tiga dua saatnya hmm 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 lo ha gede banget barrier gua sakit ini ini loh gue ngeheal lagi gak lo dua satu ulti seh bueng bueng mamam hilang langsung boy hilang woi gila gila rusuhan nih kaguro enemy maniac gak sih dan shutdown gg 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 first time playing lapu-lapu susah susah itu nah itu dia guys jadi itu lapu-lapu imperial champion first time playing lapu-lapu menurut gua lapu-lapu nih hero yang gak begitu susah untuk dipelajari cuman dia tuh nge-release sama komposisi tim yang bener-bener apa ya bagus kayak itu tadi tadi literally gak ada tank guys jadi kayak tadi gua ngebuat Athena shield sama ngebuat magic blade dan segala macem itu tuh demi untuk nge-tank mereka semua tapi lapu-lapu gitu itu salah satu fighter yang bener-bener quite tanky karena bariernya itu bariernya itu selalu ada dan pas dia lagi ulti itu bariernya bisa nongol lagi jadi itu bener-bener triple barier jadi kalian tadi liat barier gue tuh hampir setengah darah gue tuh barier hampir gak bisa mati sebenernya kalau tadi ada bantuan tank atau gak support lainnya gitu nah tapi kurang lebih kayak gitu guys menurut kalian gimana kalian lebih kalian suka gak sama skin lapu-lapu kayak gini tapi menurut gue skin yang kali ini agak sedikit apa ya ya gue kasih nilai 7 lah 6 mungkin 6 dari 10 kalian leave it in the comments below gue mau tau menurut kalian gimana skin lapu-lapu yang kali ini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk klik like share dan subscribe channel kita ketemu lagi di video-video mobile legend lainnya I'll see you guys soon never stop playing and keep it slow bye-bye bye-bye Terima kasih.